Halo teman-teman, siapa yang tidak tahu Walt Disney? Produser dan sutradara film asal Amerika Serikat ini sangat legendaris. Namanya terus dikenang sepanjang masa karena jasanya yang luar biasa di bidang profilman dunia, terutama film animasi. Saat ini, banyak orang masih menjadi penikmat film produksi The Walt Disney Studios, studio film yang ia dirikan. Namun, kisah hidupnya yang luar biasa ternyata diwarnai beberapa fakta yang mungkin kamu nggak sangka lho. Ini dia, 6 fakta diantaranya yang dilansir dari halaman Mental Floss dan Pio Giraffe. Tidak Menyelesaikan Sekolah Sebagaimana kisah hidup banyak tokoh terkenal lainnya, Walt Disney pun rupanya tidak sempat menyelesaikan sekolahnya. Namun, alasannya bukan karena ia malas atau bodoh, melainkan karena keinginannya untuk ikut serta dalam perang. Walter Elias Disney lahir pada 1901. Pada 1917, saat usianya baru menginjak 16 tahun, dia keluar dari sekolah untuk bergabung dalam pasukan palang merah yang bertugas di perang dunia 1. Namun, karena usianya masih kurang dari batas minimum, yaitu 17 tahun, Disney muda mewalsukan akte kelahirannya dengan tahun lahir yang berbeda. Perang itu sendiri berakhir tidak lama setelah itu, tepatnya pada November 1918, sehingga Walt Disney pun tidak sempat beraksi terlalu banyak. Namun, ia tetap bertugas bersama timnya di Perancis hingga 1919 sebelum akhirnya dibebas tugaskan. Perluntungnya, perang itu tidak sampai merangut nyawanya atau dunia mungkin tidak akan bisa menikmati hasil karyanya. Walt Disney selalu jatuh cinta pada tikus. Ketika masih tinggal di rumah ayahnya di Kansas, ia membiarkan binatang-binatang itu berkeliaran di kamarnya dan mengacak-ngacak keranjang kertasnya. Walt bahkan berhasil menjinakkan salah satu dari antara binatang pengerat itu. Ia sangat sedih ketika harus meninggalkannya karena pindah kota. Maka, penang-penangan pada temannya ini pasti terbayang oleh Walt Disney ketika ia menggambar pahlawan barunya. Sesudah selesai, ia menawarkan kartunnya itu kepada producer film yang ternyata menangkapinya dengan dingin. Hampir menjadi penjual vakum cleaner pembersih debu. Setelah itu, Disney yang pada masa kecilnya sempat menjadi penjual koran dan makanan di stasiun, mulai mengejar karir di dunia hiburan dengan menjadi artis kartun di koran. Ia sebenarnya sempat mendirikan studio animasi sendiri yang dinamai dengan namanya. Namun pada 1923, studio tersebut harus tutup karena bangkrut. Walt lalu hijrah ke Hollywood, Los Angeles, mengikuti jejak kakaknya, Troy. Masih mengejar cita-citanya di dunia animasi, Walt sempat hampir meniru kakaknya menjadi penjual penyedat debu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun sebelum terjadi, ia mendapat panggilan dari distributor di New York yang ingin mendistribusikan kartun ciptaannya. Mickey Mouse bukanlah karakter terbesar pertama yang ia ciptakan. Mickey Mouse bisa dibilang adalah salah satu karakter terbesar dan paling terkenal yang pernah diciptakan oleh Walt Disney. Bahkan, karakter tikus lucu tersebut juga adalah maskot dari Walt Disney Studios. Namun sebenarnya, Mickey Mouse bukanlah karakter besar pertama yang diciptakan oleh Walt Disney. Oswald the Lucky Rabbit merupakan ciptaan Disney pertama bersama animatornya Upi Words yang sempat menjadi karakter andalanya. Saat itu, karakter Oswald begitu terkenal dan sukses. Namun, hak cipta Oswald sempat dicuri oleh Universal Pictures dan menjadi pukulan telak bagi Walt Disney. Namun, untunglah Disney dan E-Works berhasil menciptakan karakter lain yang pada akhirnya mengungguli popularitas Oswald, yaitu Mickey Mouse. Hak cipta Oswald sendiri akhirnya kembali ke tangan Walt Disney Company pada 2006, hampir 80 tahun setelah kehilangan karakter tersebut. Disney mengisi suara Mickey Mouse selama hampir 20 tahun. Mickey Mouse adalah karakter ciptaan The Walt Disney dan Upi Words. Sebagai animator dari Disney, E-Works lebih banyak bertanggung jawab untuk menggambang Mickey Mouse, sedangkan Disney lebih banyak menangani pembuatan cerita dan menjadi sutradara. Selain itu, Disney juga menjadi pengisir suara Mickey Mouse dari 1928 hingga 1947. Seniman James McDonnell menggantikan peran Disney setelah itu. Namun, Disney masih beberapa kali mengisi suara Mickey untuk program TV The Mickey Mouse Club. Memproduksi link lebih dari 100 film. Selama hidupnya, Disney membuat sangat banyak karya, termaksud diantaranya lebih dari 100 film. Sebagian besar diantaranya adalah film animasi, namun ada juga yang merupakan film live action. Sejumlah film animasi ciptaannya yang terkenal adalah Binocchio, tahun 1940, Dumbo, tahun 1941, Cinderella, tahun 1950, Alice in the Wonderland, tahun 1951, Peter Pan, tahun 1953, dan Sleeping Beauty, tahun 1959. Disney adalah pemegang rekor Pride Academy Award terbanyak dengan memenangkan 22 Oscar dari 59 nominasi. Benar-benar legenda di dunia perfilman. Itulah 6 fakta tentang Walt Disney, si pelopor, dan penggerak film animasi Amerika Serikat, bahkan dunia. Tanpanya, kita mungkin tidak bisa menikmati film-film terbaik produksi Walt Disney Studios. Jadi, bisa dibilang, kita sangat berutang pada beliau. Gimana, setuju? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih.